Raffi Ahmad Kontrakesa dan Tri Adinata, pencipta lagu Menua Bersama Dikutip dari Tribun Batam.id Raffi Ahmad Kontrakesa dan Tri Adinata yang ciptakan lagu untuknya dan Nagita Slavina Raffi Ahmad lagi-lagi menunjukkan kedermawaannya lewat seorang penyanyi bernama Kesa dan guru vokal bernama Tri Adinata Melansir unggahan Instagram at RaffiNagita1717 pada hari Kamis ini, Tri Adinata disebut menciptakan sebuah lagu untuk Raffi dan Nagita Lagu itu berjudul Menua Bersama yang nantinya akan dinyanyikan oleh Kesa yang merupakan anak didik Tri Adinata Akhirnya Raffi yang dipertemukan oleh Marcel Widianto dengan kedua orang itu memutuskan untuk mengontrak keduanya lewat label musik Ransmusik Gak lama berpikir karena kisah hidup perjuangan mereka yang luar biasa, Kesa dan Tri Adinata akhirnya lagu Menua Bersama di kontrak Ransmusik Kata Raffi dalam caption unggahan Instagram itu Keputusan Raffi itu ternyata bukan hanya karena dibuatkan lagu oleh Tri Adinata dan melihat bakat bernyanyi Kesa yang bagus Namun Raffi juga melihat perjuangan hidup Kesa yang merupakan anak dari seorang ayah yang bekerja sebagai juru parkir dan ibunya yang menjaga warung Jadi mamahnya Kesa ini jaga warung papanya tukang parkir ujar Raffi Kesa dan Tri disebut datang langsung ke Jakarta dari Medan untuk bertemu Marcel Widianto dan Raffi Ahmad Marcel pun disebut Raffi telah membantu Kesa dengan membiayai Kesa sekolah musik selama 6 bulan Raffi pun memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Kesa dan Tri untuk membawakan lagu untuknya dan gigi itu Ia juga menyebut akan menjadi bintang video klip bersama gigi dalam lagu Menua Bersama Itu Daripada aku sama gigi yang nyanyi, aku kasih kesempatan buat Kesa yang nyanyi lagunya dari Mas Adinata Nanti gue sama gigi jadi video klipnya ujar Raffi Raffi Ahmad mengaku bahwa hal itu ia lakukan dengan harapan bisa mengubah nasib Kesa yang berasal dari keluarga kurang mampu Insya Allah nantinya kamu bisa mengubah nasib kamu, kata Raffi Raffi Ahmad menyebut bahwa ia ingin memberikan inspirasi kepada siapapun bisa menjadi orang sukses jika berusaha Ini menjadi rentetan dari kebaikan Raffi Ahmad kepada orang-orang yang dikenalnya Baru-baru ini Raffi secara mendadak melakukan investasi kepada seorang pedagang kaki lima yang berjualan ayam dan bebek asap Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial Jangan lupa komen, like dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia